Assalamualaikum, hai semua, balik lagi di channel segudang hobiku Pada video kali ini saya akan membahas tentang telur serangga yang hinggap di daun hidroponik saya Oke langsung kita simak videonya ya Nah pagi ini ketika saya mengecek keadaan sayuran hidroponik saya Saya melihat bintik-bintik kuning yang lumayan banyak di setiap daun sayuran hidroponik saya Sepertinya ini adalah telur dali lalat Karena beberapa hari ini lalat sering nempel di daun ini Yang pasti ini adalah hama Jadi sebelum telur ini pecah dan menjadi larva Sebaiknya kita langsung bersihkan daun-daun dari telur yang menempel Nah ini adalah contoh telur lalat yang menempel di daun Dan kita akan membersihkannya dengan cara mengambilnya dan kita pencet atau pecahkan telur tersebut Karena dikhawatirkan saat telur tersebut pecah dan menjadi larva akan menjadi hama lefminer Atau hama pengerok daun Yang nantinya daun akan terlihat seperti bercak-bercak putih dan menggaris Telur lalat yang sudah menjadi larva nantinya akan masuk ke dalam daun Sehingga tidak terlihat dari permukaan daun atau di bawah daun Biasanya ini disebut lefminer Lefminer ini adalah penggorok daun Yaitu larva hama lalat dari keluarga Agromizedae Yang hidup dan menggerogoti jaringan daun pada tanaman Seperti di video saya sebelumnya Hama membatik daun Telur yang menempel tersebut berwarna kuning Dan larva yang saya temukan juga berbentuknya dan warnanya sama Yaitu kuning Nah ini adalah hama yang saya temukan Saya temukan pada pak choy yang saya tanam pada video sebelumnya ya Yang sudah saya share sebelumnya Jadi terlihat jelas larva lalat itu masuk ke dalam daun dan menggerogotinya Dan ini adalah penampakan dari si larva tersebut berwarna kuning Oke cara saat tanaman atau sayuran hidroponik kita sudah terserang hama Apa yang harus kita lakukan Nah cara mengatasi hama ini yaitu dengan cara membuang hama sedini mungkin Buang daun yang sudah dipenuhi hama atau bisa dengan cara merobek lapisan daun Atau menyemprotkan peptisida Namun cara pembersihan peptisida ini membuat tanaman tidak organik ya Jadi untuk menyatasi hama ini yaitu dengan cara-cara yang tadi manual Sedangkan cara untuk mencegah hama left miner ini yaitu dengan cara pemberian yellow trap Oke untuk pembahasan mengenai yellow trap akan saya buat di video berikutnya ya Oke jangan lupa share video ini dan komen video apa lagi yang ingin ditonton Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya